Intro Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Selanjutnya bagaimana kita melihat musibah yang datang kepada diri kita Paling tidak kita memaknai musibah itu bukan hanya sesuatu hal yang buruk untuk kehidupan kita Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apapun terhadap diri kita itu adalah untuk kebaikan kita semua Allah katakan tadi Agar mereka kembali kepada Allah Artinya sesungguhnya ketika Allah memberi kita sakit misalnya Memberi kita kemiskinan misalnya Memberikan kita berbagai macam ujian yang tidak mengenakan Itu menunjukkan bahwa kita harus mensikapinya dengan kembali kepada Allah Dalam salah satu hadis Rasul menyatakan bahwa Kalau Allah itu mencintai suatu kaum Maka ia akan menguji mereka Apabila kaum itu ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah Maka Allah pun ridho Tapi kalau orang itu tidak ridho malah membenci buruk sangka kepada Allah Maka Allah pun jelas tidak ridho kepadanya Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah Sesungguhnya ketika Allah menguji kita Allah katakan karena Allah cinta sama kita Allah sayang sama kita Coba bayangkan pemirsa TV mu Jika kita dalam keadaan sehat Rezeki berlimpah Fasilitas mudah kita dapatkan Seringkali kita lalai kepada Allah Bahkan waktu sholat yang wajib pun seringkali kita Tergopoh-gopoh karena waktunya sudah mau habis Atau bahkan ditinggalkan Karena kesenangan yang diberikan Tapi bayangkan kalau kita diberikan sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka hampir setiap saat Kita seringkali mengucapkan kalimat-kalimat ta'ibah Semisal misalnya kalau lagi sakit Kita seringkali mengatakan ya Allah astagfirullah Yang itu jarang kita dengar ketika kita sehat Itu jarang kita dengar ketika kita mendapatkan kemudahan Maka oleh karena itu pemirsa TV mu Pertama Ketika kita mendapatkan musibah Hendaknya kita husnuzun kepada Allah Orang beriman Dilarang untuk putus asa terhadap rahmat Allah Allah katakan Sungguh tidaklah patut yang putus asa kepada Allah itu Kecuali orang-orang kafir Allah tidak mengatakan kepada kita Bahwa percuma kita sholat Percuma kita puasa Percuma kita haji Percuma kita umroh Kalau kita putus asa dari rahmat Allah Mungkin ada satu kejadian Orang sudah merencanakan pernikahan demikian matang Sudah lamaran Sudah tersebar undangan Tiba-tiba gagal pernikahan Bagi orang yang beriman Menyikapi itu Tidak dengan putus asa Sedih wajar Manusia biasa kita akan sedih Tapi kita tidak akan larut dengan kesedihan Kita akan senantiasa melihat bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik Mungkin pasangan yang akan kita nikahi Kelak justru tidak akan menjadikan keluarga kita Demikian pula ketika kita kena bencana Musibah yang sedemikian bertubi Itu pun adalah merupakan Peringatan Allah kepada kita Supaya apa? Mereka kembali kepada Allah Maka disamping mensikapinya dengan husnuzon Kedua adalah Mari kita bertaubat kepada Allah Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Kembali kepada Allah Bertubat kepada Allah Adalah merupakan salah satu Instrumen yang diberikan Allah kepada kita Karena kita sesungguhnya Yuladu'alal fitrah Kata Rasulullah Apa itu? Bahwa seluruh manusia yang lahir itu Dilahirkan dalam keadaan fitrah Cenderung kepada kebenaran Cenderung kepada kebaikan Tetapi lingkunganlah yang seringkali menjadikan kita Justru gagal dalam mengemban fitrah yang Allah berikan itu Maka ketika dalam konteks seperti ini Allah memberikan instrumen kepada kita Agar kembali kepada Allah Dengan taubatan nasuha Yakni taubat yang benar-benar bertaubat Maka hadirin rahimahkumullah Pemirsa yang dirahmati Allah Kita kadang-kadang salah dalam Melihat ujian dan cobaan Ketika kita salah melihat dalam ujian dan cobaan Yang ada hati kita menjadi resah Kita dipenuhi dengan putus asa Buruk sangka kepada Allah Akhirnya apa? Hidup kita susah Tidur Tidak bisa tidur Mata dipejamkan Tetapi setiap detak jam berbunyi Kita pun terbangun Kenapa? Karena hati kita tidak tertata dengan baik Kita melihat bahwa musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita Adalah merupakan bagian yang justru menyiksakan diri kita Padahal harusnya kita maknai itu semua Dengan hal-hal yang positif Yang ketiga pemirsa TV-mu Mensikapi itu Kita harusnya mengatakan bahwa ini adalah merupakan kemahabaikan Allah Menimpakan kepada kita Bayangkan tadi dalam salatu hadis tadi Jika Allah mencintai suatu kaum Ibtalahum Maka Allah menguji kaum itu Sehingga ketika orang itu diuji Sesungguhnya Allah sedang rindu Kalau kemarin Banyak hal yang baik Kesehatan dan lain sebagainya Kita seringkali lupa Allah Kita jarang menyebut nama Allah Maka kemudian ketika kita diberi sakit Kita seringkali menyebut nama Allah Itu artinya Allah rindu kepada rintihan kita Apalagi kalau kemudian kita terus mensikapinya Dengan bertawabat Kita sholat malam dengan beberapa rokaat Minimal dua rokaat Kemudian kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan indah jadinya Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Oleh karena itu Mari kita mantapkan hati dalam memaknai musibah itu Bukan semata-mata suatu keburukan Tetapi ada rencana besar yang Allah berikan kepada kita Untuk kebaikan kehidupan kita Pemirsa TV-mu Kita jeda seberah yang berikut ini Terima kasih telah menonton!